Halo Sobat Lur, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore Sobat Lur Oke, kali ini saya lagi berkunjung ke garasinya PO Zen Putra yang berasal dari kota Kediri Sobat Lur Saya lama banget gak mengunjungi garasi ini dan ternyata diam-diam di garasi ini Memesan dua sasis Hino RM dan juga Hino RKZ Sobat Lur Oke, kebetulan disini saya mau nge-review sedikit tentang unit yang sudah rilis beberapa hari lalu dari Adi Putra ya Sobat Lur Kemarin rilisnya kalau gak salah tanggal 10 November 2022 Sedangkan yang satunya yang RKZ masih proses ya Kemungkinan dua minggu lagi atau mungkin satu bulan lagi juga sudah rilis Sobat Lur Oke, disini sebelum saya nge-review mau eksplor dulu ada apa aja Dan disini ada berapa unit kira-kira dari PO Zen Putra Oke Sobat Lur, disini sudah terlihat ada dua unit yang keduanya sudah menggunakan double glass Adi Putra semua ya Dan disini juga ada double glass Adi Putra dan ini para krunya Oh iya, Zen Putra itu memiliki 12 unit, 13 sama yang baru ya Oke, di paling belakang disana ada satu unit lagi di paling pojok Nah, ini yang paling unik Sobat Lur Disini ada dari sasis Mercedes-Benz yang kaca combo atau single glass ya Ini karoserinya menggunakan karoseri dari Muradati Prima Terus ada lagi yang satu ini dari Adi Putra Sobat Lur Oke, habis ini kita review langsung Sobat Lur Mengenai unit yang terbaru dari Zen Putra yang beberapa hari rilis Oke, simak videonya sampai selesai Sobat Lur Oke Oke Sobat Lur, disini saya mau review langsung tentang unit yang baru aja rilis dari Adi Putra ya Milik PO Zen Putra asal kota Gediri Oke, di depan ini adalah Big Bus Menggunakan bodi SHD Voyager dengan sasis yang digunakan Yaitu menggunakan sasis Hino RM280 ABS ya Tahun 2022 registrasinya juga Sobat Lur Oke, ini yang udah Euro 4 ya Sobat Lur Ini SHD dan juga terlihat sangat tinggi sekali ya Untuk tampilannya dan juga bodinya sangat tinggi sekali ya Sobat Lur Dan itu mas drivernya selaku dari kru dari PO Zen Putra Sobat Lur Oh iya, disini cukup unik sekali tentang apa namanya Tentang unit dari PO Zen Putra ini Disini menggunakan bodi SHD Voyager Namun untuk selendangnya requestnya tidak dipasang ya Sobat Lur Tanpa adanya selendang Voyager karena memang permintaan dari si pemiliknya Atau dari si owner dari PO Zen Putra Dengan alasan biar penumpang yang ada di paling depan Pandangannya keluar itu tidak terhalang oleh selendang Voyager Jadi terlihat sangat unik sekali ya Sobat Lur Oke, kebetulan ini bagasinya tembus lebar banget ya Untuk sasis RM280 Untuk tampilan di bagian depan seperti ini Sobat Lur Nah, seperti ini ya Ini divisi pariwisata Sobat Lur Oke, untuk tampilan di bagian samping kiri Seperti ini ya Sobat Lur Keren banget sih Oke Untuk tampilan di bagian depan Cukup elegan sekali ya Ciri khas dari Adi Putra memang bukan kaleng-kaleng Sobat Lur Istimewa banget SHD memang lebih tinggi ya dibanding yang sebelahnya itu Oke Sekarang kita lihat di bagian samping Ini kebetulan Zen Putra Untuk warnanya memilih warna yang warna merah ya Seperti ini Oke, disini sudah terpampang logo dari Zen Putra sendiri Dan disini ada tulisan Jawa atau Aksara Jawa Yang artinya tadi saya nanya-nanya Iling Lan Waspodo Jadi selalu ingat dan waspada Oke Habis ini saya tutup dulu Ini biar nggak terganggu ya Oke Kita lihat dulu bagasinya sebelum saya tutup Biar kita lebih sempurna ya Lebih puas Untuk bagasinya sendiri Ini sangat Apa namanya Sangat luas sekali Tembus dan bisa Mengangkut Semacam motor ya Sobat Lur Ini Apa namanya Untuk bagasinya benar-benar luas Tembus Hanya di bagian belakang itu Sedikit ada ini Sobat Lur Ada kotak kecil seperti ini Ini cukup luas banget ya Apalagi untuk sekelas pariwisata Saya rasa Tidak seberapa Apa ya Tidak seberapa digunakan Karena memang pariwisata itu Bawaannya tidak sebanyak Mobil akap seperti itu Sobat Lur Nah untuk tampilan di bagian belakang Seperti ini Sobat Lur Ini kebetulan lagi dibuka ya Mana sih mesin masih Ini adalah Apa Wujud atau tampilan dari mesin Dino RM280 ABS Gede banget Dan suaranya benar-benar Jerih ya Alus Karena memang masih baru Sobat Lur Oke seperti ini ya Tampilan mesinnya Oke Sobat Lur Sekarang saya mau Review di bagian interiornya Seperti apa ya Kita buka dulu Nah untuk pintunya Sliding door ya Sobat Lur Wih keren banget Sobat Lur Istimewa banget ya Kita masuk dulu Oke saya masuk ke dalam Tampilannya seperti ini Sobat Lur Untuk tampilan interior Dari Bus milik PO Zen Putra Yang baru diris Yaitu SHD Voyager Nah untuk Konfigurasi seatnya Disini Dua-dua ya Sobat Lur Kanan dua Kiri dua Gitu ya Oke Oke seperti ini Sobat Lur Tampilannya Keren banget ya Bisa kita perhatikan Kita lihat ke belakang ya Oke kita lihat ke belakang Sobat Lur Gak tahu ini berapa seat Ada jumlahnya Untuk kapasitasnya Saya gak ngitung ya Dan juga belum saya tanya Ada berapa seat gitu Sobat Lur Oke untuk tampilan di bagian interior Benar-benar keren banget Sobat Lur Disitu ada tangga ya Di pintu bagian belakang Kebetulan pintunya ada di bawah kaca ya Walaupun di bawah kaca Namun untuk ukuran orang Atau penumpang Tidak mempengaruh Atau tidak sampai Apa ya Notot kesini Jadi penumpang tetap bisa masuk Seperti itu Sobat Lur Kita lihat dari belakang ya Seperti ini tampilannya Oke untuk di bagian lover AC nya Menurut saya istimewa banget Ya Sobat Lur Keren Nah seperti ini Ini lover AC yang terbaru Dari Adi Putro ya Sobat Lur Seperti ini Sobat Lur Keren banget Sobat Lur Terus disini terdapat Pod USB juga Nah seperti ini Ada pod USB nya Terus ada lampu baca Nah seperti itu Ada lampu bacanya ya Nyala semua Jadi tampilan untuk lover AC nya Dan bagian atas Bagian pelafon juga istimewa banget Keren banget Desain nya bener-bener Keren Oh ya untuk disini Toolbook nya Atau mungkin Untuk kabin nya Seperti ini ya Ada tutupnya semua Keseluruhan Sobat Lur Disini terdapat Speaker ya Nah seperti ini Keren banget Keren banget Sobat Lur Oke saya tutup kembali Nah seperti ini ya Oke untuk lantainya Lembut sekali Sobat Lur Tahu ini terbuat dari apa Untuk karpetnya ya Bener-bener istimewa banget Karpetnya ini Ini karpetnya bener-bener Bagus ya Keren Oh ya Untuk kursinya disini Legress ya Sobat Lur Ada legress nya Cuman beberapa Tapi masih dibuka Belum dipasang semua Sebagian yang sudah selesai Ini yang sudah dipasang Nah seperti ini Nah sekarang Kita lihat di bagian depan Tapi walaupun ini Menggunakan Apa namanya ya Menggunakan Double glass Kalau menurut saya Tidak seberapa Apa Terganggu ya Dengan ini Dengan apa namanya Dengan Sekat atau bandonya Karena memang ini SHD Jadi agak tinggi Sobat Lur Seperti itu Apalagi di bagian Samping Tidak ada tambahan Selendang Voyager Seperti Bus SHD Pada umumnya ya Yang sudah menggunakan Selendang Voyager Atau selendang geprek Seperti itu Jadi pandangannya Tetap tidak terganggu Dan tidak terhalang Oleh hal apapun Disini gitu Kenapa disini Saya mengatakan Tidak terhalang Di depan Karena memang SHD Itu kan Apa namanya Dimensinya agak tinggi ya Coba saya duduk Dari sini Masih bisa terlihat Seperti itu Hanya saja Sedikit terganggu Dengan Aksesoris Lampu strobo Yang dua ini ya Seperti ini Kalau seandainya Tidak ada tambahan Lampu strobo Ini malah lebih cakep Menurut saya Tidak terlalu rame Untuk lampunya ya Sobat lor Oh ada tiga sih strobonya Sorry Satu Dua Tiga Seperti itu Oke Oke inilah Inilah wujud dari Interior di bagian depan Ya sobat lor Untuk dashboardnya Benar-benar elegan banget Ini adalah Setir Ciri khasnya Hino yang terbaru Seperti ini Nah Untuk Apa namanya Speedometer Memang Jauh berbeda Dengan yang sebelumnya Ya sobat lor Tampilan dan modal Speedometernya Berbeda dengan Hino yang sebelumnya Tampilannya Keren sekali Dan untuk audionya Sudah support youtube Sobat lor Ini sudah support youtube Jadi penumpang bisa memilih Musik yang disukai Jadi tidak menggunakan Flashdisk Ataupun bluetooth ya Oke Jadi tampilannya seperti ini Sobat lor Selain itu Untuk interior lain Disini ada yang unik Dari PO Zen Putra Beasnya yang baru rilis Disini memang Beda dengan yang lain Oke Selain disini Apa Kaca sampingnya Kanan kirinya Di bagian depan Sudah Tidak menggunakan Selendang Voyager Terus disini Di bagian kursi Atau seat sopir Disini juga Dilengkapi Seperti ini Nah Kayak gini sobat lor Jadi sangat nyaman Sekali ke sopirnya ya Tapi kalau menurut saya Kalau dua-duanya Diturunin semua Kalau ukuran sopirnya Agak gemuk Saya rasa Mungkin Terlalu mepet ya Atau mungkin Terlalu Sempit gitu Tapi unik sekali Pesanan dari Zen Putra ini Memang terlihat sekali ya Sobat lor Untuk tampilan Apa namanya Di bagian samping Pemandangannya cukup luas Dan tidak terganggu Dari apapun Apalagi disini Untuk kursinya Posisinya tinggi banget ya Tapi sejauh ini Oke banget lah Hasil garapan dari Karoseri Adiputra ini Keren banget sobat lor Oke Mungkin itu dulu Video dari saya Semoga video ini bisa Informatif Dan bermanfaat Kepada kalian semua Khususnya Pecinta Dan penikmat Transportasi Khususnya Big Bus Dan Medium Bus Dan sebagainya Oke Saya Indra Seran Salam Budaya Salam Pariwisata Dan Salam Satu Hobi Mantap